Saya menduga mengapa konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun bertebaran dimuat di Al-Quran dalam berbagai surah karena fenomena sejarah manusia sejak dulu kala sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman adalah fenomena pertarungan abadi antara kebenaran melawan kebatilan, keadilan melawan kezaliman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'khwiruh Wa na'udhu billahi min syuruhi anfisina wa sayi'ati amalina Mayahdihillahu falamudilalah Wa minilil falantajidalahu waliya murshida Asyadu ala ilahallahu wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa bari'ala muhammad wa alali wa sahabi ajmain Sudah saya ragu kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai orde kekuasaan Fir'an Saya akan coba bukan membedah tapi mencuplik disana sini Karena perlu waktu yang panjang kalau membedah Nah jadi Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah s.w.t Bara nabi Muhammad s.w.t Sejatinya merupakan rangkaian kesatuan dengan wahyu Yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub Dan keturunan mereka Demikian juga kepada Musa, Isha dan para nabi yang lain Dan kita dilarang melakukan diskriminasi satu sama lain di antara mereka Dan kita semua berserah diri kepada Allah Haikatnya kita semua adalah kaum muslimin, kaum yang berserah diri kepadanya Jadi ayatnya berbunyi di Al-Baqarah Dalam Ali Imran ayat 84 Sebuah ayat yang mirip diulangi lagi barangkali Karena pentingnya substansi yang tergandung di dalamnya Yakni berbunyi Jadi yang kedua tadi artinya sama dengan yang pertama Nah menarik untuk kita camkan Bahwa nabi atau rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali Sementara tokoh paling kejam Biadab, Raja Tiga Dan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya Yakni Fir'an disebut sebanyak 136 kali Juga menarik untuk kita ingat bahwa Musa dan Iqir'on Konflik dan konsentrasi di antara keduanya Serta tarung argumentasi antara mereka Disebutkan dalam dua puluhan surat yang panjang dan yang pendek Disebutkan misalnya dalam surat-surat yang panjang Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Al-Anfal, Yunus, Hud, Ibrahim Maupun yang pendek Seperti Al-Haqqah, Al-Buruj, dan Al-Naz'at Ada sejumlah ciri kekuasaan Fir'an yang dapat dijadikan Ibroh atau pelajaran sejarah Pelajaran moral juga Bagi siapa saja penguasa Yang kebetulan dipinjami sejual kekuasaan dunia Oleh Allah SWT Ya kekuasaan yang remeh-temeh di dunia ini Pertama Secara sistematik dan absolut Fir'an memecah belah penduduknya Dengan menindas sebagian rakyatnya Menyembelih bayi laki-laki Dan membiarkan hidup bayi perempuan Dari kalangan Bani Israel Sungguh Fir'an termasuk Golongan yang membuat kerusakan di muka bumi Ini Al-Qasas ayat 4 Jadi buyinya Inna fir'auna ala fil ardi Wajang ala ahlaha syia Yastad'ifu bawa ifata minhum Yutabihu abna'ahum Wastahyi nisa'ahum Innahu kanaminal mufsidiyin Dan yang kedua Fir'an membangun kesatuan elit Dengan menghimpun kekuatan elit politik Elit militer Elit ekonomi Dan elit teknokratik Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya Yang zalim dan biadab Jadi Fir'an mewakili elit politik Sekaligus juga elit militer Koron mewakili elit ekonomi Dan Haman mewakili elit teknokratik Nah Koron Berasal dari Bani Israel Seperti halnya Musa Tetapi bersekonggel dengan Fir'an Dan berhasil Menjadi makhluk yang paling kaya Di zamannya Al-Quran Mengibaratkan Saking banyaknya Kunci-kunci gudang kekayaannya Sehingga tujuh lelaki dewasa Bersama-sama Tidak akan sanggup memikulnya Sementara Haman Pernah disuruh Fir'an Membangun menara Setinggi mungkin Supaya Fir'an dapat Memanjat menara itu Untuk melihat Apakah ada Tuhan Di langit Bahkan ada cerita Yang mengatakan Ia akan Membawa panah Dan akan memanah Tuhan Kalau sampai menakmakan dirinya Demikianlah Fir'an yang bodoh Sebodoh-bodohnya Tetap bisa Mencengkeram kekuasaan Karena persekongkolan Jahat Antara erit Pada zamannya Nah Al-Qasas Mengatakan Ketiga Ketakaburan Kesombongan Dan Kejumawaannya Demikian memuncak Sampai-sampai Fir'an menyatakan Tidak ada Tuhan Kecuali aku Jadi ini dalam Al-Qasas 38 Jadi Demikianlah Dia menganggap Sebagai ilah Dan kemudian Dia juga mengatakan Saya adalah Tuhanmu Yang maha tinggi Seperti Tertera dalam Surat An-Nasiat Rupanya Tokoh yang Mabuk kekuasaan Dunia Sudah Gegar otaknya Sehingga Bukan saja Ia Playing God Bermain Seperti Tuhan Tapi berani Mengklaim Dialah sesungguhnya Menjadi Tuhan Yang paling tinggi Keempat Fir'an Fir'an memelihara Ratusan Tukang sihir Yang berfungsi Sebagai penggertak Dan Peneror rakyatnya Sekaligus Semacam Bazers Yang dapat Bayaran tinggi Narah para penyihir Yang menjadi Bolo dupak Penjilat Dan Bazers Murhan Itu Memang Bertanya Pada Fir'an Menjelang Pertarungan Ratusan Tukang sihir Itu Melawan Musa Alayhi Salam Wahai Fir'an Apa Imbalan Yang paduka Akan Berikan Untuk Kami Bila Nanti Kita Bisa Mengalahkan Musa Fir'an Engkau Semua Akan Saya Jadikan Orang-orang Yang Dekat Dengan Diriku Ini Ada Di surat Ashura Ayat 41 Dan Ayat 42 Ayat Itu Berbunyi Falamaja Saharatu Kalu Di Fir'auna A'innalana La'ajran Inkunna Nahnul Gholibin Qala Na'am Ba'innakum Idhal Laminal Muqarrabin Jadi Saya Katakan Tadi Ini Cerita Ini Sejujurnya Terjadi Juga Sampai Zaman Sekarang Banyak Perhubung Kekuasaan Yang Absolut Menjilat Kemudian Meminta Imbalan Kalau Kami Nanti Bisa Memenangkan Peperangan Atau Konflik Atau Pertarungan Antara Paduka Bapak Kaisar Atau Bapak Raja Atau Bapak Presiden Dan lain-lain Apa Kira-kira Imbalannya Tadi itu Dijadikan All the Presidents Men Atau All the Kingsmen Dan sebagainya Nah Kira-kira Mereka akan dapat Persiweran Di istana Dibeli Harga dirinya Oleh Koron Waktu itu Dan hidup Nista Sepanjang Masa Mereka Tentu Tidak Menyadari Bahwa Sehari Di sisi Allah itu Besok Di akhirat Sama Dengan 50 ribu Tahun Menurut Hitungan Manusia Seperti Dimuat Dalam Al-Ma'arij Ayat Keempat Ayatnya Berbunyi Ta'rujul Mala'ikatu Warruhu Ilahi Fi Yawminkana Miqdaruhu Khumsina Al-Fasanah Jadi para Malaikat Dan Arruh Yang ini Malaikat Jibril Itu Soan Marak Kepada Allah Dalam Satu Hari itu Menurut Hitungan Allah itu Sama Dengan Hitungan Manusia Sepanjang 50 Ribu Tahun Jadi Kalau kita Baca ini Bisa Menangis Barangkali Karena Kalau kita Dibuang Kendera Gajah 6 Satu Jam Saja Itu Sudah Puluhan Tahun Menurut Hitungan Di Dunia Ini Na'udhu Bilham Yantarik Kemudian Keenam Pir'an Meyakini Bahwa Sistem Kekuasaannya Yang Bertumpu Pada Kezaliman Dan Kebiadabannya Itu Merupakan Sebuah Agama Ad-Din Luar Biasa Al-Quran Menyatakan Dalam Surat Ghafir Ayat 26 Yakni Jadi Fir'aun Mengatakan Biarlah Aku Bunuh Musa Kemudian Biarlah Dia Minta Kepada Tuhannya Sesungguhnya Aku Takut Kalau Nanti Musa Sampai Mengganti Agamamu Dinakum Jadi Ini Kucuruknya Fir'aun Sistem Penindasan Yang Biadab Eksploitasi Yang demikian Tidak Manusiawi Itu Dianggap Sebagai Agama Idologi Bahkan Agama Ketujuh Fir'aun Itu Paling Benci Kalau Melihat Ada Descenting Opinion Pendapat Berbeda Di kalangan Rakyatnya Dia Bisa Sangat Pengis Dan Kejam Dia Memotong Kaki Dan Tangan Secara Menyilang Dan Menyalip Ratusan Tukang Sihir Di Tiang Salib Mengapa Karena Akhirnya Berbeda Pendapat Dengan Fir'aun Karena Para Tukang Sihir Itu Juga Menerima Agama Tauhid Diajarkan Oleh Musa Dan Harun Al-Quran Menyerahkan Kejadian Ini Dalam Surat Araf Ayat 122 Dan 123 Kedelapan Ketika Allah Menimpakan Musibah Berupa Taufan Belalang Kutu Kata Dan Darah Dimana Air minum Menjadi Darah Sebagai Bukti-bukti Kekuasaan Allah Yang Begitu Jelas Mereka Masih Saja Menyombongkan Diri Dan Mereka Sungguh Kaum Yang Berdosa Mereka Tidak Mau Mengimani Ajakan Nabi Musa Namun Ketika Peringatan Allah Sudah Menjadi Azab Yang Tak Terberikan Para Pendosa Di Zaman Firon Itu Berkata Wahai Musa Berdo'alah Kepada Tuhanmu Sesuai Janji-janjinya Kepadamu Jika Engkau Bisa Menghilangkan Azab Yang Menimpa Kami Kami Pasti Akan Beriman Kepadamu Kami Akan Bebaskan Kamu Dan Kami Bebaskan Juga Bani Israel Pergi Bersamu Menuju Ke Tanah Airmu Di Palestina Kata Tabi Janji Firon Adalah Janji Palsu Begitu Musibah Hilang Mereka Kembali Kufur Sombong Dan Lalim Ini Bisa Kita Lihat Dalam Surat Araf Ayat 133 138 Ranginnya Sama Kesembilan Akibat Kesombongan Dan Kekufuran Mereka Itulah Mereka Ditenggelamkan Di lautan Dan Supaya Menjadi Pelajaran Umat Manusia Yang Hidup Setelah Fir'on Dimana Saja Dan Kapan Saja Nah Saya Menduga Mengapa Konfrontasi Antara Nabi Musa Dan Fir'on Bertebaran Dimuat Di Al-Quran Dalam Berbagai Surah Karena Fenomena Sejarah Manusia Sejak Dulu Kala Sampai Sekarang Dan Sampai Nanti Akhir Zaman Adalah Fenomena Pertarungan Abadi Antara Kebenaran Melawan Kebatilan Keadilan Melawan Kezaliman Jadi Al-Amru Bil-Ma'ruf Dan An-Nahyu An-Nil Mungkar Tapi Juga Al-Amru Bil-Adli Wa An-Nahyu An-Nil Dhulmi Ini Merupakan Kenyataan Sangat Penting Buat Seluruh Anak Cucu Adam Dan Hawa Tentu Sampai Zaman Berakhir Nah Cerita Para Otokrat Di Amerika Latin Di Asia Dan Afrika Juga Di Eropa Bahkan Amerika Sama Saja Mereka Serikat Hakikatnya Memang Samimawan Woten Woten Benten Nipun Tidak Ada Bedanya Nah Ketika Cak Nun Membicarakan Fir'aun Dan Kawan Kawan Serta Membandingkannya Dengan Fulan Dan Kawan Kawan Secara Blokosuto Tanpa Tedeng Aling Aling Ya Kita Ambil Saja Pesan Moralnya Jika Ada Yang Menghujat Kita Dengarkan Begitu Pula Jika Ada Yang Bersimpati Kita Juga Dengarkan Jadi Ada Baiknya Tidak Usah Dilaporkan Ke Polisi Karena Kalau Sedikit-sedikit Masalah Dilaporkan Ke Polisi Saya Khawatir Nanti Rakyat Tidak Berani Lagi Mengekspresikan Pendapatnya Gara-gara Sudah Bungkam Ketakutan Nah Mungkin Lonceng Kematian Demokrasi Berdentang Makin Keras Kalau Hal Ini Terus Saja Berjalan Tanpa Henti Namun Insyaallah Tidak Sampai Kesana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh